Petualang Asmara, Jilid 19. Sambil tertawa-tawa mengejek si kakek muka hitam itu lantas menyambut dengan golok besarnya dan terjadilah pertandingan yang seru. Namun dalam belasan jurus saja pedang Yancu sudah tertindih dan beberapa kali pertemuan kedua senjata itu secara kuat sudah membuat pedangnya hampir terlepas dari tangannya. Mulailah Yancu merasa khawatir. Dia bukan mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan mengkhawatirkan puterinya yang kini dia dengar menangis di dalam kamarnya. Ia sendiri tidak takut mati, akan tetapi bagaimana nasib puterinya yang usianya belum ada satu tahun itu kalau sampai terjatuh ke dalam tangan iblis-iblis ini? Mengapa suaminya belum juga pulang? Hak Bin Tian Xin, aku ikut berpesta, hahaha suara ini keluar dari mulut bantok Choa Ong Ouyangkok dan pedangnya yang berbentuk ular itu telah meluncur ke depan. Pada saat itu, Yancu baru saja menangkis golok besar Hak Bin Tian Xin yang membuat tangannya gemetar. Maka begitu pedang itu sekarang bertemu dengan pedang ular yang didorong oleh tenaga yang luar biasa kuatnya, dia tidak dapat mempertahankan lagi dan pedangnya terlepas dari tangannya. Suara terkekeh di belakangnya adalah suara bulenci yang sudah menyambar pedang itu dan pada waktu itu Yancu merasa betapa pundaknya nyeri bukan main, panas dan membuat tubuhnya menggigil saking nyerinya. Maklum bahwa nyawanya terancam dan teringat akan nasib putrinya, Yancu mengeluarkan pekek melengking yang dimaksudkan untuk memanggil suaminya. Guratan kuku jari tangan KWI Eng Nyo Chu yang menggores pundak Yancu itu membuat wanita perkasa ini terhuyung dan pening kepalanya. Namun dia masih nekat dan sambil membalik dia membarengi memukul sebelum KWI Eng Nyo Chu menarik tangannya. Duh! Sungguh pun KWI Eng Nyo Chu tidak roboh oleh pukulan yang menyambar dan mengenai pangkal lengannya ini, namun cukup membuat dia merasa kesakitan dan lengan kirinya seperti lumpuh sejenak. Dia marah sekali. Sambil mengeluarkan suara menggereng laksana harimau terluka, dia menubruk maju dan tangannya menampar. Yancu yang sudah pening itu hanya mampu menangkis sebuah tamparan dengan tangan kiri yang kurang cepat gerakannya itu, akan tetapi tamparan tangan kanan si bayangan hantu mengenai leharnya. Yancu terpekik dan terjengkau. Sebelum tubuhnya jatuh mengenai tanah, sinar pedang berkelebat dan pedangnya sendiri yang dipergunakan oleh Buleng Chi telah menembus dada wanita perkasa ini. Gui Yancu tidak mengeluh lagi, roboh telentang dengan dada tertembus pedangnya sendiri, tewas seketika. Darah munkrat membasahi bajunya. Pada saat Yancu mengeluarkan suara melengking tadi, Yak Chong San telah tiba dekat rumah itu. Dia terkejut mengenal lengking istrinya dan cepat sekali dia berlari ke dalam rumah. Ketika dia mendengar suara tangis putrinya, dia langsung memasuki kamar dan lega hatinya melihat putrinya itu menangis di atas rancang dalam keadaan selamat. Dia menyambar putrinya itu dan dibawanya lari keluar. Ketika dia melihat mayat-mayat bergelimpangan, yakni mayat kakek Teng, putrinya, menantunya dan dua orang pelayan, Chong San terkejut setengah mati. Dengan jantung berdebar tegang dia terus berlari ke arah suara pertempuran di ruangan dalam dan pada waktu dia muncul di ambang pintu ruangan itu dilihatnya istrinya sudah rebah terlentang dengan dada tertembus pedang. Yang cuuh dia memekik dan meloncat ke dalam. Sejenak dia bagai terpesona memandang jenazah istrinya, kemudian pandang matanya menyapu pada wajah lima orang yang berdiri di situ sambil tersenyum-senyum. Air mat mengalir di sepanjang kedua pipi pendekar itu, akan tetapi sepasang matanya tak pernah berkedip ketika dia memandang ke arah mereka satu demi satu, kemudian kembali dia menoleh kepada jenazah istrinya. Yang cuuh, oh ha ha, oh ha. Yang cuuh dia merintih, rintihan yang diselingi oleh tangi Xia Bin Hang, anak kecil dalam pondongannya. Tiba-tiba saja Chong San membalikan tubuh menghadapi lima orang itu. Begitu melihat Bu Leng Chi, mudah saja baginya untuk menduga siapa adanya empat orang yang lain itu. Walaupun dia belum pernah bertemu muka dengan mereka itu, akan tetapi dia sudah mendengar berita tentang lima orang datu kaum sesat. Biarpun kemarahan dan kedukaan menyesak di dalam dadanya, namun sebagai seorang pendekar besar Chong San dapat menekan perasaannya dan dia harus lebih dahulu tahu siapa sebenarnya mereka dan mengapa mereka membunuh keluarga kakek Teng dan istrinya. Bukankah kalian ini lima datu kaum sesat tanyanya dengan suara yang terdengar aneh sekali, agak parau dan nadanya bercampur tangis dan kemarahan. Hai 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 hik, sudah tahu mengapa tidak lekas berlutut minta ampun Bu Leng Chi tertawa mengejek. Mengapa kalian memusuhi kami? Yap Chong San, anakmu yang bernama Kun Leong telah mencuri bokor emas. Lekas kau katakan di mana dia dan di mana adanya bokor emas itu, kalau tidak, terpaksa engkau akan menyusul isterimu. Bu Leng Chi berkata dengan wajah gembira. Memang wanita iblis ini paling suka melihat orang berduka dan sengsara. Bukan hanya dia, bahkan demikian juga dengan keempat orang kawannya, pandang mati mereka seperti matu kanak-kanak melihat seekor cacing menggeliat-geliat kepanasan dalam sekarat. Sedikit pun tidak ada rasa kasihan, bahkan gembira dan puas. Akan tetapi Chong San tidak memperhatikan dan tidak mempedulikan pertanyaan ini. Dia bahkan bertanya lagi, siapa yang membunuh isteriku? Aku yang membunuhnya, kau mau apa belum habis ucapan ini keluar dari mulut Bu Leng Chi? Chong San sudah menggerakkan senjata pit hitam di tangan kanannya. Siu-u-u-ut, wes! Cepat bukan main serangan maut itu, dilakukan dengan hati sakit dan penuh dendam, menusuk ke arah dada orang termuda dari lima datuk kaum sesat itu. Bu Leng Chi tidak sempat mencabut samurainya dan hanya dapat mengelak dengan hati kaget sekali untuk menyelamatkan dirinya. Beret baju yang menutup dada terobek sedikit berikut sedikit kulit di bagian kanan. Keparat Bu Leng Chi marah bukan main, juga malu karena hampir saja dia celaka oleh serangan itu tadi. Serat samurai panjang telah dicabutnya, dan dia menyerang kalang kabut. Tering-tering terang gak. Bunga api berpijar ketika senjata pit itu menangkis samurai. KWI Eng Nyo Chu membantu adik angkatnya dengan cengkeraman dari samping ke arah pundak Chong San, akan tetapi pendekar ini cepat mengelap dan pitnya langsung berkelebat menyambut untuk menotok sambungan siku si bayangan hantu. Gerakannya cepat dan kuat sekali. Sakit hati, kemarahan dan kedukaan melihat istrinya yang terkasih tergeletak tak berbernyawa dengan dada tertembus pedang, agaknya melipat gandakan tenaga dan kecepatannya. Si bayangan hantu terpaksa menarik kembali lengannya dan di lain saat, Yak Chong San telah dikeroyok oleh empat orang di antara lima datuk hitam itu. Hanya Toat Beng Hoat Su seorang yang berdiri menonton saja, tidak ikut turun tangan. Biarpun demikian, Chong San sudah repot sekali. Jangankan dikeroyok oleh empat orang yang lihai itu, baru seorang di antara mereka saja sudah merupakan lawan berat yang belum tentu dapat dikalahkannya. Betapapun juga, Chong San tidak gentar dan melawan mati-matian, biarpun gerakannya tidak leluasa karena lengan kirinya masih memondong puterinya yang menangis nyaring. Pertandingan yang berat sebelah. Yak Chong San adalah murid Tiong Pek Ho Siang. Dia sudah menguasai ilmu silat siau limpai yang tangguh dan murni. Akan tetapi, dengan seorang anak kecil dalam pondongannya, menghadapi empat di antara datuk-datuk kaum sesat itu, tentu saja dia terdesak hebat sekali sehingga beberapa belas jurus kemudian dia hanya mampu mempertahankan diri dan melindungi puterinya saja. Apalagi karena empat orang lawannya adalah orang-orang sakti golongan hitam yang tidak pantang melakukan pengeroyokan dan menggunakan siasat licik. Kini mereka yang mengeroyok sambil tertawa-tawa seperti hendak mempermainkan lawan, bukan hanya menyerang Chong San, akan tetapi juga menunjukkan serangannya kepada anak kecil dalam pondongan pendekar itu. Hal ini membuat Chong San selain marah dan duka, juga khawatir sekali. Tadi diadilanda kedukaan yang amat dalam sehingga baru sekarang teringat bahwa puterinya yang masih kecil dan terus menangis ini terancam bahaya maut. Maka diakini mencurahkan seluruh daya pertahanannya untuk melindungi puterinya. Huh! Memalukan Toa Beng Hoatsu mengeluarkan seruan keras ketika menyaksikan betapa sampai 30 jurus lebih empat orang kawannya masih belum juga mampu merobohkan seorang lawan yang mereka keroyok. Baru pengeroyokan itu saja sudah sangat menjengkelkan kakek ini. Disebut datuk-datuk akan tetapi masih melakukan pengeroyokan. Merendahkan martabat ini namanya. Untuk mengakhiri pengeroyokan yang memalukan ini, tiba-tiba dia menggerakkan jubahnya dari belakang, mengarah kepala anak kecil dalam pondongan Chong San. Terkejut bukan main hati Chong San ketika merasa angin dasyat sekali menyambar ke arah kepala anaknya. Jangankan sampai mengenai langsung, baru sambaran angin yang dasyat itu saja sudah cukup untuk membunuh putrinya. Tidak ada jalan lain baginya kecuali mengorbankan diri untuk melindungi anaknya. Cepat Chong San membalik sehingga tubuh anaknya terlindung dan dia memutar pitnya untuk menyambut datangnya jubah lebar yang amat dasyat sambarannya itu. Beret, ges, suhu. Subo terdengar jerit melengking di pintu ruangan. Chong San cepat memutar tubuh dan melemparkan Yap In Hong ke arah muridnya sambil berteriak, cuwilin, bawa lari In Hong. Hantaman jubah di tangan Toat Beng Hoat Su tadi hebat sekali. Memang pitnya mampu merobek jubah itu, akan tetapi pit itu sendiri hancur dan lengan kanannya lumpuh dengan tulang patah-patah. Kini dia sudah mencabut pit putih dengan tangan kirinya dan bersiap menghadapi lawan-lawan yang amat lihai itu. Akan tetapi cuwilin tidak dapat lari karena sepasang kakinya menggigil ketika dia melihat subohnya mati. Apalagi ketika dia melihat mayat ayahnya, ibunya, kakeknya berserakan, hampir dia roboh pingsan. Dia hanya berlutut dan menangis sambil memeluk In Hong. Biarpun lengan kanannya sudah lumpuh dan dia hanya mampu melawan dengan pit di tangan kirinya, akan tetapi Chong San masih mengamuk hebat sehingga pitnya berhasil melukai pundak Hek Bin Tian Sin, biarpun dia sendiri sudah menerima pukulan-pukulan dari senjata lawan yang membuat pakaiannya robek-robek dan penuh darah. Jahanam yap Chong San, mampuslah. Bu Leng Chi yang marah sekali karena tadi dia hampir celaka oleh pit di tangan Chong San, menggerakkan tangan kirinya dan nampak sinar hijau menyambar. Ketika itu Chong San sedang terhimpit oleh karena Toat Beng Hoat Su yang marah akibat jubahnya robek sudah mendesaknya. Karena itu pendekar ini tidak dapat menghindarkan diri lagi dari sambaran siang Tok Soa, pasir beracun wangi, yang disambitkan oleh Bu Leng Chi dari jarak dekat. Aduh dia berseru ketika pasir itu memasuki dadanya. Hidungnya mencium bau yang wangi sekali dan taulah dia bahwa nyawanya tidak akan tertolong lagi. Dengan sekuat tenaga dia lantas menyambitkan pitnya ke arah lawan yang terdekat, yaitu Bantrop Coa Ong. Begitu hebat sambitan ini sehingga meskipun Bantrop Coa Ong meloncat ke atas, tetap saja pit yang tadinya dimaksudkan oleh penyambitnya untuk menembus dadanya itu masih menembus betisnya. Aung, setangka Bantrop Coa Ong menubruk dan pedang ularnya membacok. Chong San mengelak, akan tetapi kurang cepat hingga pinggangnya robek. Dengan luka parah ini Chong San masih belum meroboh, melainkan menubruk ke arah jenazah istrinya dan memeluk istrinya. Yan Chu, tunggu. Yan Chu dengan tubuh istrinya dalam pelukan ketat. Pendekar ini menghembuskan napas terakhir. Suami istri pendekar gagah perkasa yang saling mencinta dan yang sepanjang hidupnya banyak mengalami kemalangan itu tewas dalam keadaan menyedihkan sekali bagi yang melihatnya. Huh, menjemukan bulen Chi yang masih marah itu menendang mayat Chong San. Mayat itu terlempar, akan tetapi mayat Yan Chu juga ikut terbawa. Ternyata bahwa pelukan Chong San itu ketat sekali, seolah-olah sampai mati pun dia tak mau melepaskan istrinya dan lengannya telah menjadi kaku. Hahaha, mesra-mesra, augm, bantuk Cho Aung mencabut it dari betisnya dan mengobati lukanya. Suhu, subuh. Uhuhuhu Chi yang masih memondong tubuhin Hang menangis mengguguk sambil berlutut di atas lantai. Di luar pintu tampak Fo Ama berlutut. Wajahnya pucat sekali, matanya terbelalak dan mulutnya mewek-mewek menahan tangis saking ngeri dan takutnya. Dia tadi bersama Cui Lin berlari-lari pulang ketika mendengar laporan dari seorang tetangga bahwa di rumah keluarga Teng terdengar ribut-ribut seperti orang berkelahi. Hmm, bocah ini murid mereka, tidak boleh hidup Buleng Chi berkata dan samurainya sudah menggetar di tangannya. Molly, jangan. Sayang kalau dibunuh begitu saja. Hmm, berikan dia kepadaku sebelum dibunuh yang berkata demikian adalah hak bintian Sin Lo Wek Bu. Buleng Chi membuang ludah. Cuh, laki-laki kotor. Ah ah, masa kau tidak mau mengalah kepadaku? Kalau mau bunuh bayi itu, bunuhlah, akan tetapi sayang jika darah ini dibunuh begitu saja. Aku bukan seorang macu keranjang, akan tetapi melihat kemulusan seperti ini disiasiakan dan dibunuh tanpa dimanfaatkan, sungguh amat sayang. Bu Leng Chi membuang muka dengan sebal, sedangkan KWI Eng Mio Cu cemberut. Kedua orang wanita yang sudah banyak melihat kepalsuan laki-laki terhadap wanita ini merasa muak dan kebenciannya terhadap pria bertambah dengan sikap si muka hitam itu. Cui Lin yang mendengar percakapan itu mengangkat mukanya yang pucat, memandang kelima orang pembunuh keluarganya dan gurunya itu. Dia maklum bahwa melawan akan percuma. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan In Hong. Perintah gurunya terakhir adalah menyelamatkan atau melarikan In Hong. Akan tetapi dia tak dapat lari dan sekarang dia harus menggunakan segala usaha untuk menyelamatkan putri gurunya. Dia tidak takut lagi, yang ada hanya benci. Dendem sedalam lautan yang sulit untuk ditebusnya, mengingat betapa lihainya kelima orang itu. Akan tetapi kini yang paling penting adalah menyelamatkan In Hong. Dia bangkit berdiri dengan In Hong di pelukannya. Suaranya tidak gemetar takut ketika dia berkata, Ampunilah anak kecil yang tidak berdosa ini. Aku bersedia mentaati perintah kalian, biar disuruh mati sekalipun, asal adikku ini diampuni dan dibiarkan pergi bersama Foama. Hahaha, nona manis, engkau tabah sekali. Benarkah engkau bersedia menuruti semua kehendakku si muka hitam yang buruk rupa itu terkekeh dan bertanya. Asal adikku dibebaskan, cuilin mengangguk. Anak itu tentu anak mereka. Dulu orangku mengatakan bahwa ketika mereka menyerbu, Gui Yansu sedang mengandung. Anak ini harus dibunuh, kalau tidak, kelak hanya akan mendatangkan kerepotan saja, kata KWI Eng Nio Chu. Cuilin terkejut. Cepat dia memutar otaknya lalu berkata nyaring dengan nada mengejek, Airh, orang-orang lihai macam kalian takut kepada seorang anak bayi, takut kalau kelak membalas denem? Tak kusangka kalian penakut seperti itu. Budak hina KWI Eng Nio Chu telah menggerakkan tangan menampar, Akan tetapi Hak Bin Tian Xin sudah meloncat ke depan menghalangi. Nio Chu, dia tidak boleh dibunuh dulu sebelum aku selesai dengannya. Kau, hendak membelanya? Kau kira aku takut kepadamu, Hek Hin Tian Xin KWI Eng Nio Chu membentak. Takut atau tidak bukan urusanmu, akan tetapi tadi sudah ku nyatakan bahwa aku tidak ingin melihat gadis ini dibunuh begitu saja. Kalau begitu, majulah si bayangan hantu menantang. Uhaha uh toat beng ho at su terbatuk-batuk. Apakah kalian ini anak-anak kecil yang karena urusan sepele saja hendak saling hantam? Ditegur demikian oleh orang tertua di antara mereka, keduanya mundur lagi, dan Hek Bin Tian Xin berkata kepada Chuilin, Darah manis, siapa takut kepada bocah itu? Biarkan dia hidup dan belajar seratus tahun, kami tidak akan takut. Siapa bilang Hek Bin Tian Xin Loh Uek Bu takut akan pembalasan seorang anak bayi? Entah kalau yang lain takut. Sombong. Aku pun tidak takut si bayangan hantu membentak. Hei hei, biarkan bayi itu besar, kelak masih belum terlambat kita membunuhnya. Ingin aku melihat bagaimana dia hendak membalas dendam kata pula Buleng Chi. Hek Bin Tian Xin tertawa bergelak. Nah, begitu barulah sikap orang gagah. Tidak takut dan pantang mundur menghadapi tantangan pendendam. Eh, nona, benarkah kau akan menurut segala perintahku kalau kami membebaskan bocah itu? Akutan Cui Lin adalah keturunan orang gagah dan murid pendekar perkasa, sekali bicara tidak akan ditarik kembali Cui Lin yang sudah mengambil keputusan tetap untuk menyelamatkan In Hang sebagai perbuatan terakhir itu menjawab dengan sikap gagah. Hahaha, bagus. Kalau begitu, hayo kau tanggalkan semua pakaianmu, bertelanjang bulat di depan kami Hak Bin Tian Xin memerintah. Dapat dibayangkan betapa perasaan seorang darah berusia 16 tahun seperti Cui Lin mendengar perintah biadat seperti itu. Hampir dia pingsan membayangkan betapa dia harus menanggalkan semua pakaian di hadapan mereka. Penghinaan yang tiada taranya bagi seorang darah. Akan tetapi ketika dan bulat didorong putus asa dan kedukaan melihat semua orang yang dikasihinya tewas, membuat dia menjawab dengan suara tenang. Bebaskan dulu adikku. Biarkan dia dibawa pergi Fo Amma. Eh, haha, Fo Amma, bawa pergi In Hang, jaga baik-baik dan hati-hati lah memelihara dia. Dengan tubuh menggigil Fo Amma menerima In Hang dari tangan Cui Lin, memondong bayi itu, kemudian bergegas pergi keluar dari rumah itu dengan tubuh gemetar. Sesudah melihat Fo Amma pergi tak tampak lagi, Cui Lin melangkah maju dan perlahan-lahan, jari jemari tangannya mulai menanggalkan pakaiannya, satu demi satu. Ia sengaja melakukan ini dengan lambat sekali karena dia hendak menarik perhatian mereka sambil memberi kesempatan kepada Fo Amma untuk lari jauh di tempat yang aman. Tidak akan sulit bagi Fo Amma untuk bersembunyi dan andai kata iblis-iblis ini melanggar janji, belum tentu mereka akan dapat mencari Fo Amma di kota sebesar Taigoan. Andai kata keadaan tidak seperti itu, dan hatinya tidak seduka itu, agaknya sampai matipun dia tidak akan sudi menanggalkan pakaian, lebih baik dia mati. Akan tetapi, perasaan duka membuat perasaan lain mempeku, lupakan rasa malu dan lain-lainnya, yang ada hanyalah keinginannya untuk menyelamatkan In Hang di dorong perasaan sengsara dan duka. Kwe Ieng Nyo Chu dan Siang Tok Moli membuang muka. Menyebalkan, perempuan hina Siang Tok Moli Buleng Chi berkata, perempuan tak tahu malu seperti pelacur Kwe Ieng Nyo Chu juga memaki. Akan tetapi hak Bintian Sin Lo Uek Bu menonton pertunjukan itu dengan kedua mati melotot. Makin lambat darah muda itu menanggalkan pakaian, terasa makin menarik dan menggairahkan, menimbulkan nafsu birahi yang berkobar-kobar. Toat Beng Ho Atsu hanya terbatuk-batuk sama sekali tidak tertarik, juga tidak membenci pertunjukan yang baginya sudah tidak ada daya penariknya sama sekali itu. Akan tetapi Bantok Cho Aung juga tertarik dan tersenyum kagum. Betapa hati pria tidak akan terpesona menyaksikan tubuh darah muda yang ramun itu tampak sedikit demi sedikit seperti itu. Akhirnya Curilin sudah menanggalkan seluruh pakaiannya dan berdiri dengan telanjang bulat. Bagaikan seorang wanita berpengalaman yang biasa menggoda pria, darah remaja yang masih mentah ini dan yang mendadak menjadi matang karena himpitan duka itu, mencabut tusuk konde, membiarkan rambut yang hitam panjang itu terurai lepas di atas kedua pundaknya, sebagian menutupi dadanya yang padat, akan tetapi bahkan nampak semakin menggairahkan. Aduh, nona manis, engkau hebat sekali Hek Bin Tian Xin meraih pinggang darah itu dan menarik lalu memeluknya. Tanpa malu-malu lagi dia menciumi bibir Curilin darah itu hampir pingsan. Selama hidupnya belum pernah dia melakukan semua itu dan belum pernah pula dicium pria, dalam mimpi pun belum. Kini, muka yang hitam kasar itu menciuminya, membuat dia hampir muntah. Akan tetapi dia segera mengeraskan hatinya, memejamkan mati agar tidak melihat muka hitam berkilat itu, tangannya bergerak. Manis, cantik jelita, ah, hem, aunggahak Bin Tian Xin berteriak dan cepat mengerahkan Xin Kang ke ulu hatinya, tangannya dengan jari tangan miring menghantam kepala Curilin Trak. Tanpa dapat mengeluh lagi, tubuh Curilin yang telanjang bulat itu terpelanting dan roboh dengan kepala retak dan tewas seketika. Hek Bin Tian Xin menyumpah-nyumpah ketika dari ulu hatinya dia mencabut tusuk konde yang hampir saja membunuhnya itu. Untung dia cepat-cepat mengerahkan Xin Kang sehingga tusuk konde itu hanya masuk sedalam 3 senti saja. Sambil mengobati lukanya dia memaki-maki. Perempuan jahat. Curang. Ah, mana anak kecil itu? Harus dibunuh sekali teriaknya sambil mencak-mencak. KWI Eng Nyocu dan Siang Tok Moli tertawa terkekeh-kekeh dengan hati girang sekali. Rasakankah sekarang, laki-laki kotor bulenci bersorak. Wah, sayang. Jika tidak mati, mau rasanya aku mengambil darah ini sebagai murid kata si bayangan hantu. Orang-orang berkerungun di depan rumah keluarga kakek Teng ketika lima orang aneh ini meninggalkan rumah itu. Tadi Fo'ama yang membawa lari in hong, setelah tiba di luar dan bertemu dengan orang-orang, tidak dapat berkata apa-apa kecuali suara lirih. Pembunuhan. Pembunuhan. Fo'ama berkata tanpa berhenti menoleh dan tidak peduli pertanyaan orang, melainkan terus melarikan diri sambil memeluk anak itu erat-erat. Karena inilah, maka orang-orang berkumpul di depan rumah itu. Ketika mereka melihat lima orang aneh itu keluar dengan sikap angkuh dan senaknya, tidak ada yang berani bertanya, dan setelah lima orang itu pergi, barulah berbondong-bondong mereka memasuki rumah. Dapat dibayangkan betapa gegernya pada waktu mereka melihat bahwa rumah itu penuh dengan darah serta mayat berserakan. Mayat-mayat dalam keadaan mengerikan sekali, terutama cuwilin yang mati dalam keadaan telanjang bulat dan kepala pecah. Banyak yang tidak kuat menyaksikan dan ada yang jatuh pingsan, ada pula yang jatuh berlutut karena kedua kaki terasa lemas dan lumpuh. Akan telapi ada beberapa orang yang cepat berlari keluar untuk mengejar lima orang aneh itu. Setibanya di luar, tidak ada nampak bayangan seorang pun di antara dua orang wanita dan tiga orang kakek yang menyeramkan tadi. Tentu saja mereka segera berlari melapor kepada yang berwajib dan gegerlah kota Taigoan, apalagi karena kakek Teng terkenal sebagai orang terhormat, bekas pengawal kaisar. Kejam sekali. Bukan manusia. Lebih kejam daripada iblis. Demikian komentar para penduduk Taigoan. Dan agaknya ada pula para pembaca yang memberi komentar seperti itu. Kejamkah lima datuk kaum sesat itu? Tentu saja kejam sekali. Akan tetapi marilah kita menyelidiki keadaan kita manusia hidup ini. Bukankah dengan kero masing-masing serta menurutkan pendapat masing-masing, kita ini juga merupakan orang-orang yang kejam? Mari kita tengok di sekeliling kita. Bukankah hidup manusia penuh dengan segala macam kejahatan? Pembunuhan terjadi di mana-mana. Ada pembunuhan karena perkelahian, juga karena iri, karena perampokan, karena kebencian, karena permusuhan dan lain sebagainya. Banyak pula pembunuhan masal karena perang. Perang antarbangsa yang pada hakikatnya mencerminkan perang dan pertentangan antarkelompok, antarperorangan, dan akhirnya bersumber pada pertentangan dalam diri kita masing-masing. Tidak kejamkah kita kalau kita mengiri kepada atasan dan menghina kepada bawahan? Kalau kita suka kepada yang baik dan jijik terhadap yang buruk, termasuk manusia? Tidak kejamkah kita kalau milik kita berlimpah dan berlebihan tetapi hati kita tidak terusik sama sekali melihat sesama manusia kurang makan kurang pakaian dan tiada tempat tinggal seperti kaum jembel dan gelandangan? Tidak kejamkah kita jika untuk sebuah kedudukan saja kita sampai hati untuk saling jegal, saling fitnah, saling benci, dan saling bunuh? Kalau kita mau belajar mengalihkan pandangan kita ke dalam diri sendiri, mau mengenal keadaan hati dan pikiran sendiri secara jujur, akan tampaklah bahwa selain kejam, kita pun munafik-munafik besar. Mulut bicara tentang saling kasih antar manusia, namun Matt memandang penuh rasa iri dan benci, tangan di kepal siap saling hantam, hanya untuk memperebutkan uang, kedudukan, nama dan juga memperebutkan kebenaran yang tidak lain hanyalah kebenaran diri sendiri masing-masing dan karenanya menjadi kebenaran palsu. Mari kita ingat betapa kejamnya kita ini. Digigit seekor nyemuk ingin membunuh semua nyemuk, berdasarkan dendam dan kebencian. Berdasarkan jijik dan takut akan terkena penyakit, kalau bisa semua lalat hendak dibasmi. Berdasarkan nafsu makan enak yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesehatan, kita membunuh segala binatang untuk kita makan bangkainya. Apakah kita tidak kejam? Apakah alasan bahwa semua itu sudah umum dapat dipakai untuk menghapus kekejaman ini? Dapatkah kita berusaha menghapus kekejaman? Dengan ilmu apapun tidak akan dapat. Karena keadaan bebas dari kekejaman bukanlah keadaan yang dibuat dan diusahakan. Orang tidak akan mungkin dapat berhasil kalau dia berusaha menjadi orang baik. Usaha menjadi baik hanya menjadikan orang munafik yang merasa diri baik, dan segala usaha dan keinginan selalu mengandung pamrih atau tujuan yang semuanya bersumber kepada keuntungan lahir maupun batin bagi diri pribadi. Kekejaman akan terhapus apabila kita mengerti sampai ke akarnya kenapa kita kejam, apabila kita mengenal keadaan diri kita pribadi, mengenal gerak pikiran dan hati kita pribadi. Marilah kita bersama memulai dari detik ini juga. Karena hidup adalah dari detik ke detik. Hidup adalah sekarang ini. Perubahan adalah saat ini, bukannya ingin mengubah namun perubahan yang terjadi harus dengan sendirinya sesudah kita membuka mata. Waspada penuh kesadaran tentang keadaan kita lahir batin, keadaan sekeliling kita. Apa itu kemarin? Sudah lalu. Hanya menimbulkan kenangan yang mengeruhkan pikiran. Apa itu besok? Bukan urusan kita. Hanya menimbulkan bayangan hayal yang kemudian melahirkan kekhawatiran dan ketakutan. Yang penting sekarang, saat ini. Marilah kita kembali ke Siau Lensi. Di kudil itu telah dipersiapkan untuk menerima tamu yang diduga tentu akan membanjiri kudil itu untuk memberi penghormatan terakhir kepada jenazah Tiong Pek, Kho Siang dan Tian Li Hwasyu. Yapkun Liyong masih berada di kudil itu karena dia hendak membantu sampai upacara pembakaran jenazah dan penguburan selesai. Selain ini, dia pun hendak menanti ayah bundanya karena menduga bahwa sekali ini ayah bundanya pasti akan datang ke Siau Lensi. Tiong Pek, Kho Siang adalah guru ayahnya, mustahil ayahnya tidak datang bila mendengar gurunya meninggal dunia. Dan ayahnya pasti akan mendengarnya karena berita ini tentu tersiar luas di kalangan Kang Ou. Juga dia ingin bertemu dengan tokoh-tokoh Kang Ou yang diduga akan membanjiri kudil itu. Kasihan sekali pemuda ini. Dia sama sekali tidak pernah mimpi bahwa ayah bundanya yang dirindukannya itu sudah tewas kurang lebih tiga tahun yang lalu. Kun Liyong merasa gembira sekali melihat tokoh-tokoh Kang Ou mulai berdatangan. Dia kini telah menjadi seorang pemuda berusia 20 tahun yang bertubuh tegap dengan dada bidang penuh kesehatan dan kekuatan. Wajahnya tampan dan kepala gundulnya sama sekali tidak menyuramkan ketampanan wajahnya bahkan memberi ciri ketampanan yang khas. Sinar matanya berubah-ubah, kadang, kadang lembut seperti matu kanak-kanak, kadang-kadang bersinar tajam dan keras. Matu itu lebar, sesuai dengan dahinya yang lebar dan kepalanya yang bulat. Alisnya hitam tebal dan berbentuk golok, hidungnya mancung dan mulut serta dagunya membayangkan watak kuat dan kemauan membajak. Perangainya juga aneh dan berubah-ubah. Kadang-kadang dia pelamun, pendiam seperti orang pemurung, akan tetapi ada kalanya dia lincah jenaka penuh kegembiraan dan kalau sudah begini, muncul pula kenakalannya seperti ketika masih kanak-kanak. Karena dia berdiri seperti orang berjaga di ruangan tamu di mana ketua siau limpai sendiri menerima tamu, maka dengan jelas dia dapat melihat tokoh-tokoh kengau yang namanya disebut setiap kali menghadap ketua siau limpai kemudian bersembah yang di depan kedua peti jenazah. Yang datang adalah tokoh-tokoh besar, utusan partai-partai kunlunpai, butongpai, hoasanpai dan lain-lain partai persilatan yang terkenal. Juga banyak dari perkumpulan-perkumpulan silat, dari perorangan yang telah mengenal pribadi kedua orang tokoh siau limpai yang meninggal dunia atau yang hanya datang untuk menghormati siau limpai. Akan tetapi hatinya sangat kecewa karena dia tidak melihat ayah bundanya. Locian pual, mengapa ayah bunda teucu belum juga tiba akhirnya dia tidak sabar lagi, bertanya lirih kepada Tian Kek Hwasyo. Hwasyo ketua siau limpai ini menarik napas panjang. Ayahmu bukan lagi murid siau limpai, andai kata berhalangan datang pun tidak mengapa. Lihat, itu Chia Tai Hiap datang Hwasyo tua itu bangkit berdiri menyambut dengan wajah berseri. Mendengar disebutnya Chia Tai Hiap, jantung kunliong berdebar keras dan cepat-cepat dia mengangkat muka memandang. Sinar matanya berseri dan dia menahan senyumnya saat dia mengenal darah cantik jelita dan gagah perkasa yang berjalan di belakang suami istri setengah tua itu. Mana mungkin dia pangling? Wajah itu masih sama cantik jelita dan berseri-seri penuh kenakalan seperti dahulu, bahkan makin cantik dan matang. Chia Gilkeng, siapa lagi? Darah itu pun memandang kepadanya, kelihatan terkejut dan terheran yang dapat dilihat dari diangkatnya sepasang alis yang seperti bulan muda itu. Sepasang matu yang jernih itu berkilat, akan tetapi darah itu segera membuang muka mengalihkan pandang dengan alis berkerut. Hampir saja Kunliong tertawa karena dia teringat dengan pertemuannya yang pertama dahulu dengan gadis itu. Mengertilah dia bahwa gadis itu tentu merasa khawatir melihat Kunliong di situ, khawatir kalau-kalau pemuda ini akan membuka rahasianya dahulu, akan wataknya yang buruk menyambut tamu dengan kurang ajar. Teringat ini, Kunliong tersenyum penuh kemenangan. Sedikitnya, ada sesuatu yang diakuasai, yang membuat darah itu tidak akan berani lagi berkurang ajar seperti dahulu, atau memandang rendah kepadanya. Bagaimana Gilkeng dapat muncul di Siaulim Si? Seperti telah diceritakan di bagian depan, darah ini disuruh menjaga adiknya di Cienling Pai. Akan tetapi, dasar anak manja, sehari kemudian setelah ayah bundanya pergi, dia tidak dapat lagi menahan keinginannya untuk pergi. Karena gadis ini melakukan perjalanan mengejar ayah bundanya dengan sangat cepat, maka tiga hari kemudian dia dapat menyusul mereka. Gia Keng Hang akan menegur, akan tetapi kembali istrinya yang membela anaknya. Dia sudah menyusul, biarlah dia ikut dengan kita. HMM, disuruh menjaga rumah malah nekat menyusul. Seperti anak kecil saja engkau, Keng Chi. Gia Keng memegang lengan ayahnya dan berkata halus manja, Maaf, ayah. Saya ingin sekali bertemu dengan tokoh-tokoh Kang Ou untuk menambah pengalaman. HMM terpaksa Geng Hang tidak melarang lagi dan berangkatlah mereka ke Siaulim Si bertiga. Setelah melalui basa-basi upacara penyambutan di mana Tian Kek Hwesyo ketua Siaulim Pai mengucapkan selamat datang dan pendekar sakti itu menyatakan duka cita atas kematian Tiong Pek Hwesyo. Dan Tian Lih Hwesyo, suami istri dan puterinya itu lalu memberi hormat dengan memasang hiyo, dupa wangi, dan bersembah yang di depan peti mati. Kemudian mereka bertiga dipersilakan duduk di tempat kehormatan sejajar dengan beberapa orang ketua partai yang berkenan hadir dan tidak mewakilkan kepada murid-muridnya. Kun Leong memperhatikan dengan pandang matanya. Pendekar sakti yang amat dikagumi dan dijunjung tinggi oleh ayah dan ibunya itu kelihatan seperti seorang laki-laki sebaya dengan ayahnya sekarang, setengah tua dan pakaiannya sederhana sekali. Sama sekali tak seperti para ketua partai yang datang diiringkan anak buahnya yang membawa-bawa bendera tanda partai segala. Ketua Chin Ling Pai ini datang seperti orang biasa bersama istri dan putrinya. Pakainya bagai sastrawan sederhana atau lebih tepat seperti seorang petani terpelajar, tidak membawa senjata dan kelihatannya biasa saja. Tubuhnya memang tegap berisi, wajahnya tampan dan kumis serta jenggotnya pendek, masih hitam semua. Wajah itu membayangkan kesabaran, dan hanya sepasang alisnya yang membayangkan kegagahan, alis yang tebal dan bentuknya kering. Rambutnya masih hitam, digelung ke atas dan diikat dengan sapu tangan sutra berwama kuning tua. Bajunya yang longgar berwarna kuning muda dan celananya hitam, ikat pinggangnya juga kuning tua. Sungguh di luar perkiraan kuning liong yang membayangkan supeknya itu sebagai seorang tokoh yang hebat dan luar biasa. Kiranya seorang yang sederhana sekali, baik pakaian, gerak-gerik maupun sikapnya. Istrinya lebih istimewa lagi. Cantik dan penuh semangat, pakaiannya serba putih dengan hiasan warna merah dan biru di sana-sini, sikapnya agak dingin namun justru menambah kekeringannya. Pribadi nyonya ini jelas membayangkan kegagahan penuh, yang membuat orang merasa sungkan dan jerik untuk berurusan dengannya. Sambaran sinar matanya penuh wibawa. Melihat wajah nyonya ini, kun liong mendapat kenyataan betapa diokeng mirip ibunya, cah tik, gagah, dan jelas menonjol sifat terbuka dan penuh keberanian. Dengan jantung berdebar kun liong melangkah perlahan, menghampiri chia kenghang yang duduk dengan tenang sambil memandang para tamu yang baru saja datang dan bersembahyang. Pemuda ini melihat betapa giokeng menengok padanya dan kembali alis darah itu berkerut, sinar matanya menyambar penuh peringatan. Hal ini terasa sekali oleh kun liong sehingga tanpa disadarinya, kepalanya yang gundul itu menangguk. Dan dia tersenyum ketika melihat darah itu sekilas tersenyum, kelihatan lega. Maafkan apabila teocu mengganggu, supek. Teocu adalah hiap kun liong, dan merasa berbahagia sekali mendapat kesempatan berjumpa dengan supek berdua supek boh, dia berlutut di depan kenghang dan biaoweng. Kenghang dan biaoweng terbelalak memandang kepala yang gundul itu karena ketika pemuda itu berlutut dan menundukan muka, yang tampak hanya kepalanya yang gundul licin saja. Apa? Siaw suhu, bapak pendeta muda? Telinga kun liong menjadi merah ketika menangkap suara ketawa ditahan dari sebelah kiri, chia giokeng yang menahan ketawa itu, tak salah lagi. Supek, teocu bukan hwasyo biarpun kepala teocu gundul. Teocu yap kun liong. Kenghang memegang pundak pemuda itu. Kun liong mengangkat muka dan melihat betapa wajah yang tampan dan gagah itu diliputi keharuan. Engkau putra yang cubiaoweng juga berseru lirih. Kenghang memberi syarat kepada istrinya dan putrinya, kemudian dia bangkit berdiri. Bawa kami ke tempat suni agar leluasa bicara. Kun liong mengangguk dan mendahului pergi ke ruangan samping jang suni. Ketua Siaw limpai melihat ini, akan tetapi hanya tersenyum saja karena dia maklum betapa pentingnya pertemuan antara paman guru dengan murid keponakan itu. Sesudah tiba di tempat suni itu, Kenghang memegang lengan kun liong dan memandang dengan sinar mata, tajam. Benarkah engkau ihab kun liong? Di mana ayah bundamu? Kun liong menunduk dan menarik napas panjang kemudian menggeleng kepalanya yang gundul, Teo Chu tidak tahu, sepek. Sudah sepuluh tahun ini Teo Chu tidak berjumpa dengan mereka. Biaweng melangkah ke depan, kedua tangannya yang halus kulitnya itu merabah dagu kun liong, mengangkat muka pemuda yang menjadi kaget dan terheran itu. Dia memang putra mereka. Lihat Biaweng menggunakan telapak tangan kanan menutupi bagian atas dari muka kun liong, memperlihatkan hidung dan mulutnya saja. Persis yang Chu Sumoy Kenghang berseru kagum. Dan lihat ini sekarang tangan Biaweng menurun dan menutupi bagian bawah muka pemuda itu. Benar, metode dahi itu persis congsan, hanya bedanya dia gundul. Eh, kun liong, kemana saja engkau pergi? Kenapa kepalamu gundul? Hem, agaknya engkau menjadi korban hawa beracun. Dan bagaimana pula sampai sepuluh tahun engkau tidak berjumpa dengan ayah bundamu? Panjang sekali ceritanya, supek, kun liong menarik napas panjang dan melirik ke arah Gio Keng. Kalau dia menceritakan pengalaman-pengalamannya, apakah dia tidak harus bercerita tentang kunjungannya ke Chin Lingsan? Gerakan ini dianggap oleh Kenghang bahwa pemuda itu sungkan bercerita karena di situ ada Gio Keng yang tentu disangka orang lain karena belum diperkenalkan. Kun liong, dia ini bukan orang lain, dia adalah putri kami, bernama Gio Keng. Gio Keng, anak Keng, ini adalah Yap Kun liong, putri pamanmu Yap Chong San seperti yang telah kami ceritakan kepadamu. Dia lebih tua darimu. Gio Keng, beri salam kepada kakakmu Biao Weng berkata. Biarpun hatinya tidak suka karena dia masih curiga kalau-kalau pemuda gundul itu akan membuka rahasia kesalahannya lima tahun. Yah lalu, terpaksa Gio Keng mengangkat kedua tangan dengan kaku dan berkata lirih, Liong ke, kakak Liong. Kun liong cepat membalas penghormatan itu sambil tersenyum. Kengmoy, adik Keng, maafkan tadi aku diam saja karena tidak mengenal engkau siapa. Ucapan pemuda ini seketika membuat wajah Gio Keng menjadi berseri gembira karena hatinya lega. Setelah mengatakan tidak mengenal berarti pemuda itu akan merahasiakan pertemuan mereka lima tahun yang lalu. Karena itu dengan ramah dan juga tersenyum dia menjawab, Tidak mengapa, liong ku. Akulah yang seharusnya menyapa lebih dulu. Atas desakan Keng Hang dan Bia Weng yang ingin sekali mendengar apa yang sudah dialami pemuda itu, Kun liong lantas menuturkan dengan singkat semua pengalamannya semenjak anjin peliharaannya menumpahkan obat dan karena takut dia melarikan diri sampai berturut-turut terjadi hal-hal hebat yang menimpa dirinya sehingga dia makin tidak berani pulang. Dia juga menceritakan betapa dia diambil murid oleh Bun Hwa Tosu dan dipesan agar jangan memergunakan nama kakek itu sebagai gurunya. Hanya kepada Supek dan Supek Bo, juga adik Gio Keng, saya berani menceritakan sambungnya. Dia tidak menceritakan mengenai bokor emas, dan juga beberapa hal yang dianggapnya kurang perlu, diantaranya kenakalannya yang menyebabkan kebakaran dan lain-lain, tidak diceritakannya. Kau beruntung sekali dapat menjadi muridnya sampai lima tahun Keng Hang berseru girang. Kun liong melanjutkan penuturannya, betapa dia kembali ke lengkok akan tetapi tidak dapat berjumpa dengan ayah bundanya yang sudah melarikan diri menjadi orang buruan karena telah berani menentang mata jin. Hem, ku rasa sekarang manusia busuk sima itu tidak akan berani banyak tingkah lagi sesudah ku hancurkan sebelah telinganya. Biao Weng berkata sehingga Kun liong amat terkejut. Supek Bo melakukan hajaran itu karena ayah ibu tanyanya. Biao Weng mengangguk. Mestinya engkau yang melakukannya, karena lima tahun yang lalu mungkin engkau masih terlalu muda, aku mewakilimu. Ahaha, Supek Bo, terima kasih atas pembelaan Supek Bo, akan tetapi Teo Chu rasanya tidak akan mau melakukan hal itu. Kenapa? Kau takut Biao Weng bertanya dengan kening berkerut penuh kecewa. Teo Chu tidak takut apa-apa, hanya Teo Chu tidak akan menggunakan kekerasan ilmu silat untuk memukul orang. Keng Hong dan Biao Weng terbelalak dan saling pandang, sedang Gio Keng tersenyum mengejek. Ketika Biao Weng yang penasaran hendak membantah, dia sudah didahului Keng Hong. Lanjutkan ceritamu, Kun liong. Setelah tidak bertemu dengan orang tuamu, apakah kau tidak mencari mereka? Mengapa? Kalau ada ibumu, agaknya kepala gundulmu itu dapat disembuhkan dan dapat tumbuh rambut. Kenapa pula kau bisa berada di sini? Teo Chu telah berusaha mencari mereka, akan tetapi sia-sia belaka. Akhirnya Teo Chu pergi ke Siaw Nen Si dan secara kebetulan sekali Teo Chu diambil murid oleh Mendiang Sukong Tiong Pek Ho Siang selama lima tahun. Apa kembali Keng Hong dan Biao Weng sangat terkejut? Bukankah beliau selama itu mengurung diri dalam ruang kesadaran? Kun liong lalu menceritakan pengalamannya sampai dia bisa menjadi murid sukongnya sendiri. Keng Hong mendengarkan penuh kagum dan diam-diam dia memuji nasib baik bocah ini yang secara kebetulan saja digembleng oleh dua orang paling sakti di dunia ini pada zaman itu. Hem, jadi yang membuatmu keracunan sampai gundul begini adalah Bantok Cho Aong dan puteranya? Dia adalah seorang di antara lima datuk kaum sesat. Lalu, sesudah selesai upacara penyempurnaan jenazah Tiong Pek Ho Siang dan Tianli Hwesio, apa yang hendak kau lakukan, Kun liong? Engkau hendak pergi kemana? Teo Chu belum tahu harus pergi kemana. Yang jelas Teo Chu akan mencari ayah dan ibu, juga berusaha mencari dua buah pusaka Siaulim Siang hilang seperti dipesankan oleh Mendiang Sukong. Tapi, kalau betul dugaan ketua Siaulim Pai bahwa yang mencuri adalah orang-orang dari KWI Engpang, berbahaya sekali kalau kau pergi ke sana. Si bayangan hantu, ketua KWI Engpang adalah seorang liai, seorang di antara lima datuk kaum sesat. Teo Chu tidak takut, supek. Teo Chu harus mencarinya dan dapat membawanya kembali ke sini untuk membalas budi kebaikan Mendiang Sukong. Bagus. Begitu baru pantas menjadi putra Yap Chong San dan Gui Yansu Sumoy. Akan tetapi, sebelum berangkat biarlah kulihat dahulu sampai di mana tingkat kepandayanmu, kalau perlu biarku tambah untuk bekal. Kun liong mengaturkan terima kasihnya. KWI Engpang lalu mengajak mereka kembali ke ruangan tamu. Akan tetapi Gio Keng berkata, Ayah, karena Liong Kho adalah orang dalam kuil ini, saya ingin sekali melihat-lihat kuil yang disohorkan amat besar dan indah ini. Juga saya ingin melihat ruang kesadaran di mana Mendiang Tiong Pek Kos yang bertapa dan di mana Liong Kho digembleng selama lima tahun. Keng Hang mengerutkan alisnya, akan tetapi Biao Weng mendahulunya. Pergilah, dan kau yang ceritakan kepada kakakmu tentang keadaan kita selama ini agar dia mengetahui bahwa aku dan ayahmu sudah berusaha pula mencari orang tuanya. Sesudah berkata demikian, Biao Weng mengajak suaminya kembali ke tempat tadi. Ada pun Gio Keng dan Kun Liong berjalan keluar memasuki kebun di samping kuil. Dia cukup tampan dan gagah, bukan? Kalau saja Kenji dan dia dapat saling cocok, Biao Weng berkata lirih setelah mereka duduk berdampingan di tempat tamu tadi. Hatinya sudah ingin sekali mempunyai seorang mantu, mengingat bahwa usia puterinya itu sudah 19 tahun. Sudah perawan tua menurut ukuran waktu itu. Tapi, tapi, tapi apa Biao Weng mendesak dan melirik ke arah suaminya? Dia, eh, haha, kepalanya gundul. Bagaimana kalau sampai selamanya tetap gundul seperti huasio? Hem, heran sekali aku, masa engkau meributkan soal kepala gundul atau berambut gondrong? Tidak biasanya engkau seperti ini. Pula, bukankah engkau masih menyimpan kitab ilmu pengobatan peninggalan gurumu yang kau temukan di Cirling San pada waktu membangun pondok itu. Apabila kau berikan kitab itu kepadanya, tentu dia akan dapat mencari obatnya sendiri. Suamiku, apa sesungguhnya yang membuat kau kecewa? Aku yakin bukan soal kepala gundul Biao Weng mendesak. Dia sudah mengenal betul watak suaminya. Kenghang menarik napas panjang. Betapa mungkin bagiku menyembunyikan sesuatu darimu? Sebenarnya, aku agak kecewa mendengar pernyataannya tadi bahwa dia tidak suka menggunakan ilmu silat untuk memukuli orang. Kurasa ucapan itu timbul dari hati penakut dan watak yang lemah. Benar-benar aku tidak suka. Hem, suka atau tidak? Bukankah yang kita pentingkan adalah perjodohan Gio Kem? Biarkan daya yang menentukan, bukan kita karena dialah yang akan melaksanakan, untuk selamanya, yang akan mengalami baik buruknya, suka dukanya. Kenghang menarik napas panjang. Mudah-mudahan dugaanku itu keliru. Mereka tidak melanjutkan percakapan itu karena merasa kurang leluasa setelah kini tamu berdatangan dan banyak yang duduk dekat mereka.